selamat menikmati bagaimana cara meditasi untuk umur 17 ke atas ataupun 17 tahun sampai 40 tahun bagaimana cara meditasi yang baik agar bisa memotivasi untuk mencapai sebuah kesuksesan ataupun kemakmuran dalam hidupnya untuk 17 ke atas ini adalah masa perjuangan bagi kita semua dimana ini nanti kita dihadapkan agar kita mendapatkan sebuah pekerjaan mendapatkan jodoh dan menghadapi masa berkeluarga nah disini sampai meditasinya jangan menuju suung disini sampai harusnya meditasinya adalah untuk motivasi ataupun memprogram diri sampean agar mendapatkan kemakmuran ataupun kesuksesan dalam hidup sampean dimudahkan resekinya diberi ketenangan, ketentraman dalam keluarganya dan tentunya di saat sampean bisa bertenang dengan diri sampan sendiri sampan bisa mensuggesti dalam keluarga sampan untuk diberi kebahagiaan nah disini meditasinya sampan bertenang biasa duduk sampan mencari ketenangan dalam diri panjenengan lepaskan seluruh apa itu memori sampan yang membuat diri sampan itu merasa ketakutan merasa resah merasa was-was itu semua lepaskan jangan memakai titik fokus ataupun mencari titik fokus di bagian manapun sampan tenang saja lepaskan semua cari titik nyaman dalam diri panjenengan semuanya nah disaat sampan benar-benar nyaman disitu antara rasa dan pikiran sampan sampai satukan menjadi satu buatlah satu impian sampan yang ingin sampan raih satu saja jangan banyak-banyak nah disaat sampan menemukan itu tanamkan dalam pikiran panjenengan semua bayangkan sampai benar-benar nyata di bayangan sampan habis itu rasakan dalam diri sampan sampan bisa mencapai impian sampan itu sampai terasa nyata bagi sampan nah disaat sampan sudah merasakan dari apa yang sampan impikan itu energinya bisa mengalir ke seluruh tubuh panjenengan sampan kunci dengan tarik nafas pelan-pelan keluarkan lewat hidung lagi pelan-pelan sampai tiga kali dan itu lakukan sesering mungkin jadi tiap hari kalau bisa sampan dengan satu tujuan saja jangan jangan banyak-banyak meminta kepada Tuhan atau berdoa kepada Tuhan itu satu saja yang penting terlaksana apabila terlalu banyak ini nanti membingungkan makanya dalam meditasi sampan mintalah satu apa yang kamu impikan disaat kamu dalam masa perjuangan ini menuju ke dalam rana kekeluargaan kamu berarti mungkin punya impian nanti kalau saya sudah punya istri harus punya rumah punya ini punya ini harus sukses harus punya usaha nah itu tanamkan itu saja nah ini harus sering dilakukan karena memprogram otak itu tidak cukup sekali meditasi jadi itu memang harus sesering mungkin kalau sampan apakah harus kundalini saya aktif dulu ataukah harus cakra saya aktif dulu tidak usah memikirkan itu dalam memprogram otak itu tidak usah memikirkan masalah cakra ataupun kundalini yang penting disitu sampan tenang dan apa yang kamu impikan tanamkan dalam pikiran kita ataupun dalam otak kita sudah cukup tidak perlu harus cakra cakra dulu kundalini dulu tidak usah kita cari jalan yang simple saja yang penting sampan rutin melakukannya di saat semua sampan ulang-ulang secara rutin sampan bisa lihat sendiri nanti karena apa itu janji Tuhan apa yang kamu angan-angankan saya pasti akan wujudkan itu sudah tertulis janji Tuhan yang tertulis Tuhan mengikuti apa yang kamu angan-angankan makanya lebih baik kita menanaman sesuatu yang positif dalam diri kita di saat usia kita masih muda kita tanamkan motivasi kita tanamkan semangat gairah dalam kita meraih kehidupan rasa berjuang kita biar tinggi di saat kita diberi tanggung jawab untuk merangkul ataupun untuk memelihara anak orang ataupun istri kita itu memelihara anak orang itu tanggung jawab kita kita benar-benar siap dengan kesiapan dan kesuksesan yang luar biasa jadi dalam ketenangan itu ada sebuah energi yang luar biasa yang kalau kita manfaatkan benar-benar itu akan membawa kita ke ranah yang luar biasa juga nah ini untuk yang 17 ke atas semangat mencari kesuksesan ataupun semangat mencari kesejahteraan dalam hidupnya cuma fokus itu saja nah nanti kalau ada waktu diiringi dengan meditasi untuk kesehatan membuka aura sendiri membersihkan energi dalam diri sendiri jadi bersinergi dalam kita meraih kesuksesan kita juga diberi kesehatan ketenangan pikiran agar kita benar-benar bisa mencapai sebuah kemakmuran dalam hidup kita barang siapa yang mendapatkan kemuliaan di dunianya dia pasti akan mendapatkan kemuliaan di akhirat makanya kita harus mewujudkan kita dikodratkan hidup di dunia kita wajib melakukan apapun yang ada di dunia ini dengan sebaik mungkin semampu kita terus berjuang dengan semangat yang tinggi apalagi untuk kita anak-anak muda jangan menyerah jangan mudah putus asa gagal lakukan lagi gagal lakukan lagi itulah sebuah perjuangan dalam hidup tidak semudah yang kita bicarakan tidak semudah yang kita angan-angankan jadi buat teman-teman yang masih muda marilah bermeditasi kita tanamkan dalam program otak kita masing-masing saya harus sukses saya harus mendapatkan kemakmuran di saat saya memiliki keluarga keluarga saya harus makmur harus kecukupan itu yang harus kita lakukan dan apabila yang belum mempunyai pekerjaan tanamkan disitu saya pasti kerja jangan justru malah menyerah saya sudah mencari kerja kesana kesini tidak diterima biarlah jangan tanamkan setiap hari saya pasti kerja dengan kerja saya saya diberi kecukupan sudah nah itu lakukan berulang-ulang nah nanti kalau sudah sampai diberi kecukupan di dunia beri kesejahteraan kemakmuran sampai tinggal memasrahkan diri kepada Tuhan agar kita mendapatkan kemuliaan juga ataupun kesempurnaan dalam kematian kita semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ini hanyalah motivasi atau edukasi dari saya buat teman-teman dari sebuah meditasi dari sebuah diam dari buah semedi kita mencari kekuatan yang luar biasa di dalam sepi salam rahayu 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 sagung dumadi terima kasih